Lontong Balap Lontong Balap Pak Gendut rupanya sudah ada sejak tahun 1950-an Awal mula Lontong Balap Pak Gendut berada di kawasan Wonokromo, Surabaya Namun sekitar tahun 1956, Lontong Balap Pak Gendut pindah ke jalan Kerangan, Surabaya hingga sekarang Menurut Khairul, anak keempat dari Pak Gendut, masih eksisnya kuliner yang sudah turun-temurun ini Tak lepas dari peran pemerintah kota Surabaya Pemkot dinilai turut melestarikan dan ikut mempromosikan Lontong Balap Pak Gendut sebagai salah satu kuliner legenda khas Surabaya Selain itu, yang membedakan Lontong Balap Pak Gendut dengan Lontong Balap lainnya Yakni terletak pada sambal yang seluruhnya menggunakan petis, sementara Lontong Balap lainnya menggunakan bumbu kacang Selain itu, Lontong Balap yang ada di Lontong Balap ini menggunakan bahan dasar kacang murni Sedangkan Lontong Balap lain masih ada campuran tepung, sehingga kombinasi itu banyak dicari pelanggan Mas, yang membedakan Lontong Balap Pak Gendut dengan Lontong Balap yang lain, apa sih Mas? Sambal petis sama lendunya Karena rata-rata orang itu pakai sambal kacang Sini kan paling beda sendiri pakai sambal petis Orang sukanya kesini cari sambal sama lendunya rata-rata Oh, itu rata-rata yang beda itu itu Untuk satu porsi Lontong Balap, Anda hanya merogoh kocek sekitar 12.000 rupiah saja Sementara untuk sate kerang dijual dengan harga 12.000 rupiah Untuk ekstra lento, Anda hanya dikenakan 2.000 rupiah saja Apabila Anda pergi ke Surabaya, tak lengkap rasanya Jika tidak mengunjungi kuliner legendaris Lontong Balap Pak Gendut Yang berlokasi di Jalan Kerangan, Surabaya Dari Surabaya, Krishna Fajar melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!